Fungsi inverse dari fx sama dengan akar pangkat 5 dari 1 min x pangkat 3 ditambah 2. Nah, jadi di sini fungsinya y sama dengan akar pangkat 5 dari 1 min x pangkat 3 ditambah 2. Nah, fungsi inverse-nya yang tadinya y sama dengan fungsi inverse-nya jadi x sama dengan. Nah, jadi dibalik seperti itu. Nah, sehingga di sini kita pindahkan dulu. Plus 2-nya ke sebelah kiri. Jadi y min 2 sama dengan akar pangkat 5 dari 1 min x pangkat 3. Nah, kita kan mau mencari nilai x sama dengannya ya. Maka di sini kan masih ada di dalam tanda akar. Nah, biar kita keluarkan nilai x-nya maka kita pangkatkan dengan pangkat 5. Ruas sebelah kiri dan luas sebelah kanannya. Sehingga hasilnya sama dengan y min 2 pangkat 5 sama dengan 1 min x pangkat 3. Nah, di sini kita putar dulu deh. menjadi 1 min x pangkat 3 sama dengan y min 2 pangkat 5. Nah, di sini kan kita mau cari nilai x-nya ya. Berarti 1-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. sehingga min x pangkat 3 sama dengan y min 2 pangkat 5 dikurang 1. Nah, sekarang agar minusnya hilang kita kali dengan minus 1. Ruas sebelah kiri dan luas sebelah kanan. Nah, berarti x pangkat 3 sama dengan 1 dikurang y min 2 pangkat 5. Nah, agar pangkat 3-nya hilang, maka kita akar pangkat 3 kan ya. Jadi, akar pangkat 3 dari x pangkat 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 1 dikurang y min 2 pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya x sama dengan akar pangkat 3 dari 1 min y min 2 pangkat 5. Nah, sudah dapat nih nilai x sama dengannya. Berarti itu adalah nilai f inverse-nya. f inverse-nya sama dengan Nah, kita ubah kembali nilai y menjadi nilai x. Berarti, akar pangkat 3 dari 1 min x min 2 pangkat 5. Jadi, jawabannya yang E. Seperti itu caranya. Sekian soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.